Baik, selamat datang kembali teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 10 Februari Sama dengan besok tanggal 11 Februari 2022 Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian, saya akan bahas totalnya ada 16 saham ya Ini bagian kedua, saya akan bahas 8 saham Tadi di bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya Telkom, Antam, BBB, BBNI, BBRI, BMRI, BHIT, dan Natu ya Jadi untuk bagian pertama linknya dari video deskripsi di bawah ini ya Ini saya bahas langsung untuk yang pertama, untuk bagian kedua adalah KPIG atau MNC LEN TBK ya Jadi sebenarnya untuk MNC LEN TBK ini dia masih sentimen satu grup dengan MNC ya Jadi beberapa sahamnya masih menominasi dengan kenaikan bursa ya Jadi mulai dari 2 minggu yang lalu ya Jadi sebenarnya bagaimana untuk MNC LEN ini Saya bahas dulu bagi yang sudah punya ya Jadi yang sudah punya kalau kita perhatikan di sini Di sebelah kiri ya Ini kalau kita tarik garisnya di swing high-nya atau tingginya di sini Itu di area 129 ya Jadi yang kalau kita lihat berikutnya lagi Di sekitar area-nya di sini ya Menurut ke belakang Kurang lebih 117 ya Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang tristopnya di 117 ya Itu untuk KPIG Kemudian Kalau kita perhatikan di sini Yang sudah punya jangan lupa pasang tristopnya atau stop lossnya di 117 Yang belum punya kalau mau buy on weakness Saran saya tunggu aja di sekitar area sini ya Ini kurang lebih di sekitar area 103an Artinya kalau dia koreksi turun di bawahnya 117 ya Kita tunggu di area sekitar 103 ya Jadi kalau dia koreksi di bawah 103an Kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau naik atas 103an ya Jadi seperti itu ya Nah ini saya gambarkan Memang Untuk KPIG ini ya Saya ingatkan sekali lagi ya Untuk KPIG ya Jangan lupa Ini resikonya tinggi ya Jadi karena dia Seringkali tidak lipid ya Kalaupun dia Tiba-tiba lipid Dia naik tinggi Tapi kita harus hati-hati ya Tiba-tiba dia volumenya bisa hilang Tiba-tiba bisa turun dalam juga ya Jadi Ini khusus bagi yang Berani resiko tinggi ya Kalau nggak berani ya Lebih baik pilih saham yang lainnya Kalau yang mau buy on weakness ya Silahkan tunggu di 103an Yang mau buy high sell higher ya Jadi kalau dia naik lagi ke atas High-nya hari ini kan 130an Jadi kalau dia naik ke atas 130an Boleh buy Target price berikutnya Kira-kira di mana gitu ya Jadi kalau saya gambarkan di sini Kurang lebih target price berikutnya Di sekitar area Ini kalau di swing high-nya sebelumnya Di 165 ya Kalau kita mundur ke belakang Jauh ya Ini kurang lebih area konsentrasi candle-nya di sini ya Jadi 165 Kalau dia masih berhasil light lagi Kurang lebih target berikutnya Sekitar 192 Sekitar area sini ya Dan ini adalah garis-garisnya kurang lebih Target price-nya Kalau dia berhasil naik ke atas 100 Ini ya 129 ya Kalau berikutnya lagi ya Ke atas 130 ya Belinya bertapa saja Bagi yang suka buy high sell higher Jadi naik ke atas 130 Buy mungkin setiap pelipatan 10 rupiah Kita tambah lagi Atau average up ya Begitu ya Target price berikutnya Di 165 dan 190 Karena dia uptrendnya masih cukup bagus Kalau kita lihat di sini ya Dia naik tinggi Kemudian koreksi 1-2 hari Kemudian Ini kan dia naik tinggi hari ini ya Jadi Kalau mobile Lebih baik tunggu aja Biasanya sih Kalau sudah naik tinggi Pattern yang sebelumnya ya Dia akan kejenderalan koreksi ya Kalau dia koreksi Kita belinya Kalau buy high sell higher ya Kalau break out ya Naik ke atas high-nya hari ini 130 Barusan buy ya Seperti itu ya Jadi pasang aja Tristopnya Atau stop loss-nya Di 129 Dan 117 ya Kurang lebih seperti itu Untuk KPIG Berikutnya untuk BEBS ya Kalau kita perhatikan Untuk BEBS ini Dia naik Kemudian dia koreksi Ini saya sebutkan Area biologisnya Sekitar 6200 Sebandingkan 6400 Jadi yang berminat Trading buy di BEBS Silahkan ikut Silahkan ya Ini sudah saya bahas Naik ke atas 9400 Buy naik ke atas 9600 Tambah lagi Kalau dia berhasil naik lagi Ke atas 7000 Boleh tambah lagi Atau average up ya Dia akan berusaha untuk Break out Naik ke atas 7500 Dengan targetnya di 8000-an ya Jadi masih ada potensial Walaupun ini Sebenarnya dia masih sideways ya Istilahnya Konsolidasi setelah dia break out Ini kan swing high sebelumnya Di sini ya Di 6200 ya Kemudian dia lama Koreksi Dia break out Setelah itu dia naik tinggi Sampai 7490 Kemudian koreksi lagi Di sini lah kesempatan Untuk buy on witness ya Yang berani buy ya Kalau misalnya takut Ya tunggu aja Di bawah lagi 5400 Atau 4400 maksimum ya Jadi kita belinya Kalau sudah berhasil rebound ya Seperti Saat ini kan dia sudah berhasil rebound Kemarin masih belum Karena belum rebound ya Belum mantul istilahnya ya Nah Seperti ini Kalau mau buy silahkan Tapi jangan terlalu banyak Buynya bertapa aja Sambil pasang Beli stop dan stop loss Itu kurang lebih untuk BABS Oke berikutnya untuk BABP ya Ini saya sudah bahas juga Beberapa hari yang lalu ya Sering banget ya Jadi ini juga masih sentimen Grupnya MNC Dia masih naik Kalau sudah punya Pasang beli stopnya Memang saya sudah Sebutkan sebelumnya ya Dari bawah ya Ketika dia mulai rebound Belinya kalau dia sudah berhasil Naik atas 199 Perusahaan kita buy ya Buynya bertapa aja Dan ini sudah mulai Naik lagi ya Kalau yang belum punya Mau buy ya Ini kan uptrendnya Masih cukup bagus ya Jadi Buynya kalau dia naik atas 134 Boleh buy ya Target price berikutnya Di 258 286 Dan 322 Seperti itu Jadi ini Sejauh ini memang Kalau kita perhatikan ya Saham ini Sebenarnya dalam kondisi Down trendnya Down trendnya masih cukup Strong Memang disini Kita perhatikan Sudah mulai rebound ya Naik ke atas 199 Tapi kita jangan terlalu agresif Belinya bertahap aja Naik ke atas 234 Tambah lagi Naik ke atas 258 Tambah lagi dan seterusnya Jadi belinya bertahap aja Untuk BABB ya Berarti cukup Berikutnya untuk Amar ya Kalau kita perhatikan Ini sudah saya gambarkan Fibonasi Extension nya Sudah saya gambarkan juga ya Disini Memang dia ada Aksi korporasi ya Saya ingatkan sekali lagi Bagi yang gak tau Dia kondiknya Di tanggal 11 Februari Besok ya 2022 Dia rate isunya 100 lembar saham lama Kalau Anda punya sahamnya Sampai Di penutupan 2 November Di penutupan 11 Februari 2022 Anda menambahkan Hak untuk membeli saham 72 lembar Di harga 173 Untuk Amar ya Seperti itu ya Jadi kalau ditanya Mengenai Amar Seperti ini Kira-kira Bayat atau enggak Nah ini gambarnya Sudah saya gambarkan ya Memang secara teknikal Uptrend nya masih Cukup bagus ya Disini ya Saya sudah gambarkan Ini sebelumnya sudah Kalau yang ngikutin saya ya Boundless sudah Ribbon Dia kena lagi Kurang lebih di area R810 ya Tapi kalau ini dia Berusaha ribbon lagi Mendekati dengan Comrade tight issue nya Besok ya Nah Beliannya ada 2 Kalau yang belum punya Sekalian tunggu setelah Proses tight issue nya Selesai barusan kita beli Atau tidaknya Itu bagi yang belum punya ya Atau Kalau yang Sudah punya Tetap sama Ikutin garis-garis Sudah saya berikan ya Stop loss nya Kurang lebih Pasang di 5.30 Kalau Anda mau nebus Tight issue nya Silahkan Buy aja Tapi Perlu diingat ya Nanti setelah Comrade nya ya Jadi saya barusan Pasti tahu Kita lihat harga Teoretis nya Kalau dia Turunnya setelah Comrade tight issue nya Dia masih turun terus Kalau sudah turun Dalam lebih dari 5% Dari harga Teoretis nya ya Lebih baik Sana saya sih Jual dulu ya Seperti itu ya Jadi walaupun Dapat harga Rate nya murah Tapi kita juga Harus ingat Kalau Walaupun Kita dapatnya murah Tapi kalau setelah Comrade nya lewat Atau dalam prosesnya Dia masih turun terus ya Akhirnya kita rugi juga ya Seperti itu ya Kita belinya Bertahap aja Kalau yang mau Buy high sell higher Silahkan Tapi masih Risikonya masih terlalu tinggi ya Kita gak akan pernah tahu Setelah rate issue Mau dinaikkan lagi Atau diturunkan dalam Seperti itu ya Yang penting disini Garis-garisnya sudah saya berikan Kalau naik atas 685 Ya silahkan buy Seperti itu ya Tapi kalau kondisinya Akan rate issue ya Ini Garisnya akan berubah ya Karena harga teoretisnya Nanti menyelesaikan Yang lebih baik Tunggu aja lah ya Seperti itu Lebih baik ya Atau pilih yang Saham lain Atau pilih Saham yang lainnya Lebih baik Kurang lebih cukup Berikutnya untuk BRPT Kalau kita lihat disini Sudah saya bahas juga Ini sudah saya gambarkan ya Rounding bottom Ini sudah hampir Capek targetnya Dari rounding bottomnya ya Ini kedalamannya Saya ukur berdasarkan chat pattern ya Ini sudah hampir Tercapai Targetnya di 1060 Dan berikutnya lagi 1100 Yang sudah punya Pasang aja Trailing stopnya di 1000 Tetap sama ya Jadi garis-garisnya Sudah saya berikan ini Bisa gunakan Acuan untuk Average up Sebagai acuan Trailing stop Atau stop loss Seperti itu ya Kalau dia naik lagi Ke atas 1060 Bagi yang mau Buy high sell higher Silahkan Buy Atau tambah lagi Silahkan naik ke atas 1100 Tambah lagi Target plus berikutnya Dia masih bisa di area Sekitar 1150 Itu kurang lebih Untuk BRPT Nah kalau kita lihat Kondisi sekarang Ini dia akan Ketendurungan akan Koreksi lagi Atau tidak Mas Suntar ya Yang penting disini adalah 1000 Yang misalnya Nggak berani Buy sekarang Takut ya Tunggu aja di area Buy high sell higher Ini saran saya Sebelumnya Memang saya kasih di 890 ya Tapi saya sudah sebutkan juga Buy on weakness Kalau nggak dikasih Ya kita pakai strategi Buy high sell higher Kalau nggak berani Belinya bertahap Paca Jangan terlalu agresif Naik lagi Kita tambah lagi ya Jadi di average up Kalau masih nggak berani Ya pilih saham yang lainnya Tapi sejauh ini Dia akan testing Resistennya Di 1060 Kurang lebih Kalau dia berhasil Naik lagi Kalau mau tambah lagi Silahkan Masih bisa Target plus berikutnya Di 1100 Dan 1150 Silahkan di cek ya Apakah ada Si korporasi Seperti right issue Obligasi Dan lain-lain Saya nggak cek Beritanya Jadi Apakah ini murni Karena fundamentalnya Atau sentimen Perusahaannya bagus Seperti itu Saya nggak tahu Saya nggak baca beritanya Yang penting disini Saya hanya fokus Ke pergerakan harganya Yang tahu ya Silahkan tulis Di kolom komentar Kurang lebih cukup Berikutnya Untuk bank Jadi bank ini Sudah lama banget Nggak saya bahas Saya buatkan yang garis yang Baru saja Untuk tangan 2022 ini Jadi kalau kita lihat Di sini Untuk bank Kita lihat Ini swing low Sebelumnya Di sini 2200 Jadi kalau dia Sudah bertahan Di atas 2200 Sebenarnya sih Trendnya ini Masih cenderung downtrend Kalau kita lihat Tari angka tertingginya Di atas Dia masih cenderung downtrend Jangka menengahnya Jadi belinya Bertapa saja Yang sudah punya Saran saya Kalau mau pasang Trend stop Di 2340 Stop lossnya Maksimum di 2200 Kalau yang mau buy sekarang Boleh ya Selama di atas 2200 Masih cukup bagus Belinya bertapa saja Kalau dia berhasil Naik lagi ke atas 2560 Silahkan tambah lagi Atau average up ya Agar berikutnya Di 2850 Jadi setiap Kenaikan 50 Atau 100 rupiah Mau tambah lagi Silahkan ya Jadi kalau misalnya Buy sekarang Naik lagi ke atas 50 rupiah Tambah lagi Naik ke atas 100 Ya tambah lagi Seperti itu ya Jadi belinya bertapa saja Karena masih cenderung Risiko downtrend ya Ini seperti anak tangga Ya naik Kemudian koreksi Naik Koreksi Ini naik ya Tunggu koreksinya Baru inginnya Tunggu saja Di sekitar 2200 Kalau tidak dikasih Kalau dia turun Di bawah 2340 Berhasil rebound Atau naik ke atas 2340 Kita buy Seperti itu ya Kurang lebih cukup Untuk bank Berikutnya Untuk kiosk Saya tidak tahu Ada berita tambah Kalau dia naik lagi Silahkan cek dulu Apakah ada write issue Dan sebagainya Di sini saya fokusnya Kebergerakan harganya Kalau yang tahu beritanya Atau ceritanya Silahkan tulis di kolom komentar Kalau dia berhasil Berikutnya Ke atas 605 Taget price berikutnya Kurang lebih Sekitar area Lumayan tinggi ya 820 Yang terdekat pun 670 Jadi strateginya Yang belum punya Kalau mau trading buy Naik ke atas 505 buy Naik ke atas 670 Tambah lagi ya Taget price-nya Di 820 Kalau di tengah-tengahnya Kalau mau tambah lagi Silahkan Mungkin setiap kelipatan 10 rupiah Atau 5 rupiah Ditambah lagi ya Kalau dia berhasil naik Tapi tidak saya gambarkan Garisnya Karena terlalu banyak Nanti Tidak kebaca ya Fusingnya Yang sudah punya Pakai acuan Stop loss-nya 464 Ini adalah swing low-nya Tanggal 7 Februari Kalau turun lagi Di bawah 464 Ya lebih baik Jual dulu semuanya ya Memang stop loss-nya Agak jauh ya Sekarang kan harganya Di 545 Jadi kalau takut Ya lebih baik Tunggu sekalian Breakout ke atas 605 ya Seperti itu ya Kalau lebih cukup Berikutnya untuk Inko ya Di sini Inko Ini juga sudah lama Saya tidak bahas ya Kalau kita perhatikan Di sini Ini saya gambarkan Garis barunya aja ya Yang terakhir Ini area support-nya Di 4510 Ini sebelumnya Di bawahnya 4240 Di sini Ini ada area resistennya ya 4840 ya Untuk Inko ya Jadi sebenarnya Dia masih testing area resisten 4840 Memang sudah sempat breakout Ya hari ini ya Yang sudah punya Pasang aja stop loss-nya Di 4620 Dan 4510 Yang mau buy sekarang Sebenarnya sih Boleh saja Tapi jangan terlalu banyak ya Naik ke atas 480 Kita tambah lagi Kemudian kalau naik lagi Ke atas 4940 Tambah lagi ya Seperti itu ya Target price-nya kurang lebih Masih tetap sama ya Sekitar 5175 Ini kurang lebih Garis-garisnya Untuk Inko ya Jadi sejauh ini Memang rebound Tapi Kalau kita bicara Di sini ya Belinya bertambah jajan Terlalu banyak ya Karena seringkali Kalau dia naik Nggak lama lagi turun ya Ya bukan lagi Bukan berarti Pasti turun enggak ya Kita belinya bertambah jajan Kalau naik lagi Kita tambah lagi ya Ini garis-garisnya Untuk acuan Untuk average up Kalau sudah naik Ke atas 4940 Ternyata kalau misalnya Dalam perjalanannya Dia gagal ya Yang lebih baik Jual dulu ya Pasang trading stop Dan stop loss ya Kurang lebih Kalau trading seperti itu ya Sebenarnya Untuk Inko ini Dia masih cukup bagus lah ya Sejauh ini ya Walaupun dia sudah Koreksi dalam Dari titik tertingginya Sebelumnya Tapi harapan ke depannya Masih Selama ada Larangan ekspor Bahan tambang mentah ya Untuk saya sih Value edit-nya Untuk Fundamentalnya Ketepannya juga Lumayan masih Bagus harapannya Untuk Inko ya Kurang lebih cukup ya Sudah saya bahas Totalnya untuk hari ini Ada 16 saham Jangan lupa Untuk nonton bagian pertama ya Jadi untuk hari ini Tanggal 10 Februari Dan besok tanggal 11 Februari 2022 Kurang lebih cukup Sekian Terima kasih Yang berusaha join Jangan lupa subscribe Like Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan Kalau ada saran Atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar Seperti biasanya Saya doakan selalu Semuanya selalu sehat Damai dan sejahtera selalu Amin Terima kasih banyak Sekian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton